Kader Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat dengan HMI menyambangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi, Kecematan Palu Timur, Kota Palu, Kamis siang tadi. Kedatangan puluhan kader HMI ini untuk berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Indonesia. Untuk selengkapnya kita langsung saja kepada Rekan Fandiamat. Rekan Fandiamat, bisa dijelaskan bagaimana suasana jalannya aksi dan seperti apa tanggapan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait tuntutan maksa aksi tersebut? Ya, baiklah Nimpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Falus yang tadi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Aksi ini mereka lakukan untuk menolak wacana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis kertalai dan solar bersubsidi. Pantuan kami di lokasi masa aksi tiba sekitar pukul setengah 2 siang dengan mendapat pengawalan dari sejumlah para kepolisian. Dalam aksinya puluhan kadar HMI ini juga turut membakar bahan di tengah jalan, sehingga akses kendaraan di jalan Samratulangi depan kantor DPRD Sulawesi Tengah ditutup sementara. Meskipun hujan sempat mengguyur, namun masa aksi tetap menyampaikan aspirasinya di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah dan memaksa untuk masuk bertemu dengan para perwakilan rakyat. Setelah bernegosiasi dengan akurat polisi yang nyambat jaga di depan pintu gerbang, akhirnya seluruh masa aksi dipersilakan masuk untuk bertemu dengan anggota Dewan. Namun sayangnya, anggota HMI Cabangpalu ini memaksa senang kecewanya karena hanya mendapati seorang anggota DPRD Sulawesi Tengah yaitu dari Komisi 4, Verus Hussein Miskatis sementara anggota Dewan yang lain sedang berkunjung ke luar daerah. Audiensi pun dilakukan di ruang pertemuan DPRD Sulawesi Tengah, di mana di depan virus, masa aksi dari HMI Cabangpalu ini menantar sejumlah hal, diantaranya menolak kenaikan harga BBM dan juga tarif dasar listrik serta meminta pemerintah untuk menindak atau memberantas para mafia migas dan juga pertambangan. Anggota HMI Cabangpalu memahami bahwa kenaikan harga BBM atau rencana kenaikan harga BBM subsidi ini dilakukan lantar membengkaknya anggaran subsidi yang digerontorkan oleh pemerintah. Namun menurut mereka bahwa kenaikan harga BBM ini bukan merupakan sesuatu opsi, di mana mereka mencontohkan bahwa lebih baik pemerintah menerapkan pajak ekspor batu barat ketimbang harus menaikan harga BBM subsidi yang sudah pasti akan berdampak terhadap kehidupan perekonomian khususnya inflasi. Isi lain, mereka juga mempertanyakan terkait dengan transparansi penggunaan BBM subsidi di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah. Pasalnya, data dari Menteri SDM bahwa 80% BBM subsidi saat ini justru didikmati oleh kalangan menengah ke atas atau orang-orang mampu yang sebenarnya tidak tergolong sebagai penerima BBM subsidi. Setelah mendengar aspirasi dari mahasiswa, Bata DPRD Sulawesi Tengah, Pairus Hussein Yuskati, menegaskan bahwa dirinya sepakat juga untuk menolak kenaikan harga BBM. Namun karena anggota Dewan yang lainnya tidak hadir, khususnya Komisi 3 yang membidangi sektor energi ini, maka pada kesempatan itu dihadapan para masa aksi, Pairus menelpon langsung Wakil Ketua Komisi 3 untuk menjadwalkan pertemuan dengan masa aksi dari HM Cabang Palu lambat-lambat hari selasa untuk mendengarkan aspirasi dan juga rekomendasi ataupun saran yang disampaikan oleh para masa aksi HM Cabang Palu untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti ke tingkat pusat. Demikian alam. Baik, Tribuner, sesaat lagi kita akan menyaksikan video aksi demo HMI Cabang Palu yang menolak wacana kenaikan harga BBM. Terima kasih. Teman-teman. Teman-teman yang pas manduk, tolong majulai ke depan. Perlihatkan kepada stop. Boleh teman-teman. Turun. Turun. Ini mahasiswa. Ini mahasiswa. Ini prakyat Indonesia. Perkenalkan entah kami dari hitungan mahasiswa Islam. Masuk membantukan kami turun ke jalan. Bantuan-teman teman. Bantuan-teman. Bukan itu. Kami menolak kenaikan harga BBM. Kepada mafia-mafia tambang juga Pak. Berbicara tentang mafia tambang dan mafia minyak. Pembangunan yang dilakukan dari Dekor Tamina. 7 tahun itu mengalami mengalami ambatan. Masuk wajib lagi. Tuhun ke jalan. Ini bertemu dengan wakil rakyat kami. Wakil yang katanya ini menjadinya bahwa HMI hari ini turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang hari ini tidak berlebihan. teman-teman untuk memegang pangga. Bahwa hari ini kita akan masuk. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Pegang panggannya. Masuk. Kepada para pemangku kebijakan Bapak Ibu yang terhormat yang sedang duduk kuasanya hujan yang turun pada hari ini bukanlah sebuah musimah bukanlah sebuah bencana orang yang menyinggalkan garis perjuangan. Untuk itu semua teman-teman saya harap Masa aksi sekali lagi seluruh murah satu rakyat masak aksi dengan seluruh masyarakat yang hari ini masih memiliki pendapatan yang sangat kecil yang sangat rendah tentunya ini menjadi bagian-bagian yang penting untuk kami sampaikan di hadapan ambil kadewan yang hari ini kami hadapi adalah sepantuk-sepantuk mereka yang ada di depan sana. Pemerintah Sulawesi Tengah dengan perwakilan Sulawesi Tengah harus bertanggung jawab di kata kehidangan masyarakat kehidangan dan juga tidak ada alasan harus karena capek hari ini kita berjuang mati-matian tidak ada alasan hanya satu pemerintah lewan yang hadir di sini tidak ada audiensi berdua tidak ada audiensi di depan semua kita masuk ke dalam saya sudah kebanyakan yang tidak boleh masuk tidak ada audiensi kita bisa masuk semua masuk 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 Terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas laporannya.